Halo teman-teman balik lagi di channel Arief King kali ini gue pengen nge-review kopling hidrolik punya gue ini pemakaian kurang lebih baru sih sebulan kira-kira sebulan lebih lah tapi jam terbangnya udah lumayan banyak ini gue pengen cerita ke kalian apa kelebihan dan kekurangannya dan tips 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 apa saja mungkin yang bisa memudahkan kalian untuk melakukan perawatan Nah gue langsung dari kelebihannya aja ya kelebihannya itu yang jelas kopling jadi lebih enteng empuk ya dan udah pasti paling beda ditongkrongan kalau untuk poin paling beda ditongkrongan tuh relatif juga ya karena ada yang suka ada enggak gitu yang jelas dia enteng dan konsisten mau jaraknya kayak apa dia tetep konsisten ya segitu-gitu aja dan dia juga enggak bakalan putus gitu teman-teman nah kemudian untuk kekurangannya nih gua langsung aja kekurangannya ya kekurangannya itu yang pertama ada pada perawatannya yaitu minyak rem ini dia minyaknya nah biasanya teman-teman kalau kalian pakai minyak yang biasa yang harganya murah itu nanti kan di sini di sini kan panas nih di ruang mesin kan panas nah sedangkan bloknya ini kan nempel nah nanti di sini nih kan mengumpul panas kemudian biasanya kalau minyaknya murah nanti dia bakal ada gelembung-gelembung udara nah kemudian itu akan menyebabkan nih jadi tarikan kopling itu ngempos nggak kedorong cuma itu kalau buat yang minyaknya jelek banget lah yang biasa aja sebelum udah bagus cuma jangan sampai beli yang jelek banget lah terlalu murah gitu temen-temen nah yang kedua untuk perawatan rutin kalian harus sedia yang pertama minyak rem bisa dibuka dua bulan atau tiga bulan sekali lah tapi sebenernya sih nggak ada masalah gua ini kemarin pengen ganti aja yang punya enek kan gue udah nyimpen nah ini ini pengen gua ganti yang lama nah kemudian kekurangan yang kedua karena ini sebenarnya sifatnya prediksi gua aja ya karena memang belum terbukti sampai sekarang gua pakai juga nggak ada masalah yang mungkin nanti kalian bisa nyetok ini sil kalipernya nih sil kaliper nih karena di sini kan tugasnya ini paling berat sebelah di sini dia kena panas kena gesekan dan tadi sih pas gue bongkar nih nih di sini nih kotor karena dia kemasukan debu pasir lumpur-lumpur nah kan dia di sini nih ada dari salah-salahnya sini dia itu mungkin kalian bisa sing di cek misalnya udah enggak enak dibokar aja ya Nah sama kalian sedia ini nih biasanya kalau dia sering kena panas kalau itu biasanya dia getas atau retak ini pemasangan kopling hidroliknya baru aja kelar nah untuk kekurangan terakhir yaitu dia cuma punya satu setelan doang temen-temen jadi misalnya settingannya segini ya udah segini doang kecuali kalian ganti master koplingnya itu yang model radial nah ini namanya model aksis model aksis itu kalian tariknya kebawah nah pompanya nonjoknya ke samping gitu temen-temen nah kalau kalian pakai yang radial radial itu ditariknya kebawah nonjoknya pistonnya juga kebawah itu biasanya di sini nanti ada setelannya temen-temen mau di setel jauh mau di setel deket nah itu bisa itu kalau kalian pakai yang radial nah radial itu biasanya lebih mahal nah kalau yang aksis tuh lebih murah gitu temen-temen itu salah satu kekurangan juga jadi buat kalian yang udah terbiasa pakai seling nanti kalau pakai yang model begini satu setelan doang itu biasanya nanti agak butuh sedikit penyesuaian enggak enggak ribet sebenarnya sih butuh penyesuaian aja nah menurut gue itu juga termasuk salah satu kekurangan juga Oke temen-temen thanks for watching mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya